Hai bismillahi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om swastiastu nama budaya dan salam kebajikan ya eh hari ini kita akan bahas soal ontologi interpersonal communication seperti yang yang beberapa waktu lalu kita bahas soal komunikasi interpersonal atau interpersonal communication maka kita harus temukan dulu ontologi dari sebuah risipin keilmuan Hai Nah untuk memperdalam atau kasanah keilmuan kita sebaiknya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan filsafat salah satunya fondasi awalnya adalah ontologi otologi terpersonal komunikasi yang pertama adalah Anda bisa lihat di slide kalau sudah didownload silahkan dipelajari slide-nya Hai yang pertama adalah proses of acting nipon information nah ini maksudnya adalah proses dimana proses komunikasi itu adalah Hai proses bertindak atas informasi Hai seseorang itu bertindak atau mengatakan sesuatu berpikir atau melakukan sesuatu dalam menanggapi tindakan atau kata-kata karena mereka satu sama lain saling memahami maka terjadilah maka terjalin lah yang namanya interpersonal nah oleh karena itu eh konsep dasarnya adalah ketika interpersonal communication ini konsepnya adalah satu sama lain saling memahami tentang informasi yang dikirim Hai yang sampai informasi yang dikirim itu tidak dimengerti kemudian terjadilah yang namanya bias disana tuh banyak sekali bermacam-macam pengambatan hambatan yang terjadi oleh karena itu ketika kita mengirimkan feedback itu tentunya kita harus tahu apa yang disampaikan kesulitannya adalah ketika informasi informasi dikirim itu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan semantik baik hambatan ekologis baik hambatan psikologis dan lain sebagainya tuh hambatan-hambatan itu seringkali terjadi ketika ada transaksi informasi begitu kemudian ontologi yang kedua adalah human di dalam communication yaitu proses making sense of the world nah ini maksudnya adalah ketika kita memahami dunia realitas dengan cara mendengarkan ontologi yang kedua terkait soal pemahaman kita terhadap dunia empirik yaitu bagaimana informasi-informasi yang kita dapatkan dalam dunia cara realitas dengan cara anda menggunakan paradigma positifistik atau post-positifistik ketika mencari informasi itu seringkali teknik-teknik yang kita miliki itu diterapkan seperti pada saat kita mengobservasi itu alat-alat indera kita terapkan untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mendengarkan menyentuh atau merabah mencium kemudian kita berbagi informasi yang kita ketahui dengan orang lain ini ontologi yang kedua nah permasalahannya adalah ketika kita observasi di dunia realitas atau di dunia empirik maka seringkali terjadi yang namanya gangguan gangguan internal misalnya gangguan psikologis misalnya ketika mengobservasi dunia realitas yaitu kondisi dimana psikologi seseorang sudah tidak mau kita ketika masuk ke dunia empirik ada gangguan psikologis disana sehingga informasi yang didapatkan itu seringkali di nomor dua kan karena adanya tekanan psikologis disana ini dikenal dengan istilah proses of making sense of the world and sharing the sense with other ontologi yang ketiga ontologi yang ketiga yaitu mengenai interpersonal communication yaitu proses of tracking dimana satu sama lain saling mempengaruhi sepertinya kita tahu ya bahwa efek komunikasi itu terjadi ketak kepada wilayah kognitif sementara wilayah kognitif ini terbagi beberapa level ada level c1 sampai c6 level level kognitif tapi saya tidak bahas ke situnya poinnya adalah efek dari komunikasi ini yang pertama adalah masuk ke wilayah kognitif kemudian masuk ke wilayah efektif kemudian dari apa yang ia ketahui tadi pengetahuan yang ia rasakan itu ada kemudian diterapkan di dalam dunia empirik yaitu ia bertindak Hai nah pada setahapan inilah kemudian dikenal dengan istilah Hai eh dilaku komunikasi sehingga komunikasi bentuknya adalah saling mempengaruhi kalau ditinjau dari ontologi yang ketiga Hai nah gitu ya berarti eh antar personal atau kedua pasangan yang sedang berkomunikasi itu satu sambalan saling mempengaruhi tuh Hai anda kenal dengan orang yang bukan berbeda budaya kemudian berinteraksi dan intens kebudayaan tadi itu saling berbau maka terjadilah yang namanya keberpengaruhan di dalamnya efeknya adalah pemikiran perasaan sementara dan cara menginterpretasikan itu pun ikut berubah seiring dengan seringnya intensitas pertemuan mereka lantas disini ada perbedaan nih Hai perbedaan antara komunikasi antar personal dengan hubungan antar pribadi itu letaknya dimana tuh perbedaan itu kita akan diskusikan nanti terkait dengan perbedaan antara komunikasi antar pribadi dengan hubungan antar pribadi sebelum sampai ke sana ketiga ontologi ini itu mesti diketahui dulu ya ketiga ontologi ini ketiga ontologi dari interpersonal komunikasi ini diambil dari referensi buku yang kemarin sudah saya berikan Hai Nah itu buku bacaan wajib tuh kan buku itu dianggap sebagai kitab suci nya interpersonal komunikasi Hai karena itu kita kenapa bentuk sehingga penerbitnya itu sampai berjelit-jelit Hai kemudian ini adalah ketiga definisi interpersonal what is definisi interpersonal Hai nah selanjutnya kita akan bahas soal perbedaan komunikasi interpersonal dengan hubungan antar pribadi Hai seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik komunikasi interpersonal ini ada beberapa kriteria satu komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan pemahaman itu berangkat dari dalam diri artinya dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita maka komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri sendiri itu tergantung dari seberapa seberapa banyaknya informasi yang kita serap baik melalui pengalaman baik melalui interaksi antar personal contohnya misalnya ketika kita berbicara dengan orang lain maka kita akan mengungkapkan apa yang kita persepsikan Hai apa yang kita persepsikan itu seringkali langsung diutarakan mana yang lebih dominan Hai antara sering mengungkapkan apa yang di persepsikan dengan seringnya mengungkapkan apa yang dirasakan kira-kira dari 22 persepsi itu mana yang dari dua konten tadi mana yang lebih diutamakan ketika kita berinteraksi dengan seorang akalnya yang diutamakan atau rasanya yang diutamakan nah ini yang disebut dengan karakteristik komunikasi antar personal Hai gimana yang diutamakan dulu tuh sehingga kalau nanti interaktifitas mereka itu akan terjalin padu tuh Hai nah sehingga muncul yang namanya ada jalinan padu antara komunikasi dengan satu dengan yang lain sehingga ada ikatan yang sangat kuat di sana ketika Anda sudah putuskan mana yang lebih diutamakan apakah mengungkapkan apa yang dipersepsikan atau mengungkapkan apa yang dirasakan Nah gitu ya Nah itu adalah karakteristik komunikasi kemudian karakteristik yang kedua di bukunya Pearson itu diungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi itu bersifat transaksional dimana anggapan ini mengacu pada tindakan-tindakan pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan misalnya ketika dua orang sedang berkomunikasi tentu adanya saling tukar pikiran saling tukar perasaan dan lain-lain namanya transaksional kemudian karakteristik yang ketiga masih di pendapatnya biasa itu bahwa kalau bahwa komunikasi antar pribadi mencapai aspek-aspek isi kesan dan hubungan antar pribadi maksudnya itu komunikasi antar pribadi tidak hanya berkenan dengan isi pesan yang dipertukarkan itu ya tapi lebih dari itu yaitu meribatkan siapa partner komunikasi kita dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut misalnya hubungan persahabatan hubungan keluarga hubungan rekan kerja hubungan rekan-rekan maka dari sini bisa kita lihat tuh letak perbedaan antara komunikasi antar pribadi dengan hubungan komunikasi antar pribadi belum tentu ada hubungan itu ya sama ketika anda bicara soal pengaruh judulnya judul misalnya judul penelitiannya ada pengaruh kalau bicara soal pengaruh belum tentu ada hubungan tapi kalau anda bicara pengaruh itu sudah pasti ada hubungan kalau anda bicara hubungan belum tentu ada jadi kalau misalkan ditanya soal eh kamu kenalkan dengan siapa ya coba perhatikan tetap perbedaan komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi kalau ditanya apakah saudara mengenal dengan Mbah Mangli atau Kiai Hasan Asyari kalau misalnya anda mengenal ini kategorinya adalah kenal itu kategorinya anda mengetahui atau anda sudah pernah bertemu langsung atau anda sudah berbicara dengan langsung dan dia mengenalnya baik latar belakang anda pendidikan tempat tinggal dan sebagainya kalau hanya sekedar tahu tapi belum kenal belum ketemu secara tetap muka berarti disitu atakan ada kategori khusus itu ya jadi disitulah letak perbedaan kalau ditinjau dari karakteristik komunikasi untuk personal bahwa komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik nah gitu ya antara pihak yang berkomunikasi misalnya si A dan si B ketika berdialog itu selalu berdekatan supaya bisa didengar nanti kita ketemu tuh yang namanya jarak komunikasi berapa sih eh proximity diantara seseorang ketika kita bicara itu ada eh perlu diperhatikan tuh zona-zonanya ketika anda berkomunikasi baik dengan orang yang sudah dikenal dengan orang yang dikenal baik dengan atasan anda ataupun dengan bawah anda baik dengan anda dengan pasangan atau bukan pangan pasangan atau mau menjalin sebuah pasangan itu harus tahu tuh zona-zonanya itu jurnanya berapa meter jurnanya berapa senti kemudian ada bagaimana menjalin sehingga terjalin yang namanya interconnected gitu ya jadi sebelumnya interconnected maka anda perlu connect dulu tuh kalau sudah connect maka terjadi nah interkel konektif lalu terciptalah yang namanya interconnected gitu ya Hai itu tetap perbedaannya Hai kemudian Hai kemudian kalau ditinjau dari proses komunikasi antar pribadi dilihat dari sekumpulan yang di atas masa itu sampai pada suami istri maka komunikasi antar hubungan dilihat dari kumpulan orang sampai pada pertemanan Hai nah sampai sini ya Hai jadi komunikasi antar hubungan itu hanya dilihat sampai pada teman nah kalau proses komunikasi antar pribadi tadi antar hubungan sekarang komunikasinya maka didapati dari sekumpulan sampai pada tingkat suami istri gitu Hai jadi sebelum anda sampai menjalin sebuah hubungan inter-connected maka anda harus mengenal dulu tuh sebelum anda kenal maka harus tahu dulu siapa dia Hai Maya dimana kemudian tinggal dimana dan lain sebagainya udah kalau anda sudah mengetahui berarti anda mengenal tuh Hai kalau anda sudah berkenalan sudah kenal satu sama lain akan putuskan Hai mau ditingkatkan menjadi teman atau tidak kalau sudah teman naik lagi levelnya yaitu level Hai kalau sudah naik lagi levelnya level pacar kemudian naik lagi level yang menjadi level begitu ya jangan menciptakan rekan-rekan domestik tuh biasanya rekan domestik rekan nasional dan sebagainya jangan Hai itulah letak perbedaan komunikasi antar personal dengan hubungan antar pribadi Hai itu ya kemudian Hai efektivitas komunikasi antar pribadi Hai efektivitas komunikasi antar pribadi Hai ini Hai yang pertama adalah keterbukaan mes yaitu openness adalah kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima Hai di dalam menghadapi hubungan-hubungan antar pribadi tadi ya hubungan-hubungan antar pribadi itu levelnya sampai level apa dari Anda mengetahui mengenal kemudian lain sebagainya itu ada sampai level berapa itu perlu diketahui tuh kemudian eh efektivitas komunikasi antar pribadi yang kedua adalah empati empati Hai yaitu merasakan apa yang dirasakan orang orang lain Hai ada yang menarik tuh video terbaru yaitu dimana seorang kriminalitas Hai seorang kriminal itu ditangkap oleh seorang polisi kemudian begitu ditangkap polisinya sedang memakaikan borgol tuh di tangan gitu lagi pakaian borgol tiba-tiba polisinya itu itu keselek jadi lagi makan permengkarat permengkaratnya nyangkut ditegorokan jadi tidak bisa bernafas Hai dan akhirnya MC kriminal tadi ini membantu berarti di sini kategorinya adalah sejahat-jahatnya manusia sekriminalnya manusia itu dia mempunyai reluh hati yang dalam jika kepribadian manusia itu sudah pasti sisi humanitasnya sangat tinggi karena tidak mungkin tidak ada empati ke dalam diri manusia Hai itu ya kemudian poin ketiga adalah Hai support yaitu dukungan Hai dukungan ini adalah situasi yang sifatnya terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung secara efektif Hai jadi pola komunikasinya itu anda boleh saja menggunakan bulet teori atau boleh saja anda berkomunikasi dengan seorang itu seperti anda sedang menyerang menyerang Belanda itu tembak habis-habis jadi bulet teori itu ketika satu peluru sedang menuju sasaran maka peluru kedua sudah standby itu jadi ada enam peluru di belakang udah siap ya untuk mengirimkan informasi ngirim-kirim sehingga klien atau komunikan itu dia angkat tangan itu nggak tahu harus berbuat apa karena informasinya diserang dikirim terus bertubi-tubi oleh komunikator Hai nah eh dalam hal komunikasi antara pribadi ketika kita menciptakan dukungan terhadap komunikator Hai itu bangunlah pola komunikasi yang konstruktif bukan sebaliknya Hai bukan dekonstruktif Nah gitu ya Hai yang sifatnya menghancurkan tujangan di satu sama lain saling membangun komunikasi Hai itu dengan cara membangun Hai nah yang keempat itu adalah eh apa itu rasa positif atau positif punis dimana seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya Hai mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif Hai itu ya jadi untuk menciptakan pola komunikasi efektif kita perlu berang-berang perlu mengetahui kriteria-kriteria yang tadi di awal sudah saya sebutkan tinggal kita coba untuk merupakan kuncinya itu adalah mendengar Hai kudya dalam mendengar Hai yang kelima adalah equal kesetaraan atau kesamaan Hai kesetaraan atau kesamaan yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan nah ini adalah bentuk dari efektivitas komunikasi antar pribadi kemudian ada apa lagi Ayo kita lihat slide berikutnya Hai terima kasih Hai jadi komunikasi antar pribadi itu sifatnya tidak dapat diubah maupun diulang diketika Anda sudah dan mengirim pesan itu sudah tidak bisa lagi ditarik atau di apa ya diulang Hai maka Hai jika kita salah mengucapkan sesuatu kepada partner komunikasi Hai mungkin kita bisa mengucapkan Hai eh maaf ya pesannya saya tarik dulu gitu Kak enggak mungkin kalau berkomunikasi di dunia nyata enggak mungkin kan begitu ya kalau masih zamannya bebe sih bisa ditarik lagi Hai atau komunikasinya menggunakan Whatsapp itu kan bisa ditarik lagi tapi kalau ada komunikasi secara langsung itu tidak bisa ditarik lagi Hai apalagi ada sebagai public figure tidak bicara depan umum tidak bisa ditarik lagi tuh Hai jangka bicara depan umum Anda bicara di status-status sosial juga demikian Hai berbikin status di Instagram Facebook dan lain sebagainya itu ketika Anda mengirimkan status itu sudah menjadi referensi umum tuh Hai tujuh disandaran untuk deteksi siapa anda kan gitu Hai maka ketika kita berkomunikasi Hai mengirimkan pesan itu tidak dapat ditarik kembali Hai Kecuali ada sepakatan diantara kedua belah pihak bahwa eh maaf ya saya tarik lagi pesannya nggak jadi dikirim hehehe dan begitu bisa maka demikian pula kita tidak dapat mengulang suatu pernyataan dengan harapan Hai untuk mendapatkan hasil yang sama karena dalam proses komunikasi antar manusia hal ini sangat tergantung dari respon partner komunikasi kita Hai demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Hai kurang lebihnya saya mohon maaf dan kalau ada salah-salah kata saya tarik lagi Hai sampai disini pertemuan kita terima kasih jelahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh